Bahan-bahan yang dipersiapkan untuk membuat ayam kuning Yaitu ayam 1-2 ayam pejantan Kalau mau ayam boiler atau kampung Untuk bumbunya yang dihaluskan Yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe Nah ini kecil-kecil bawangnya, bawang merahnya Jadi banyak ya kelihatannya Juga lengkuas dan daun salam Nah untuk lengkuas misalkan mau dihaluskan Juga bisa, tapi pilih lengkuas yang masih muda ya Jadi gampang di blendernya Nah ini jahenya juga sedikit aja Oke kita langsung buat Nah dikaring dulu ya Bungit, miri, jahe, danung kuasnya Sari-sarinya biar keluar ya Nah sisa minyaknya ini nanti dipakai untuk menumis bumbu halusnya semua nanti ya Nanti blender Nah ini udah, kita angkat Nah ini masukkan garam Kira-kira 1 sendok teh Nah ini kasih air lagi boleh Tapi tadi udah ada minyak yang Waktu goreng Bungunya Gak usah gak apa-apa Tumis bumbu yang lebih dihaluskan tadi ya Semuanya masukkan Bentar bersihin dulu Tumis Sampai harum ya Sampai setengah kering Salamnya masukkan Nah ini Bisa aja nanti ayamnya Langsung masukkan dulu Atau air dulu Setelah kering Setelah kering Setelah kering Matang Tapi karena ini Wajannya kecil Jadi Tidak bisa Langsung masukkan ke Air ya Puah Jadi meridihkan air dulu Untuk Merebus ayamnya Plus Tentunya nanti ya Ini udah Kau harum Oke Serta Sehingga wajan Sudah harum Masukkan air ya Masukkan air Sesukupnya Ini biarkan Mendidih dulu Baru Masukkan ayam Nah ini ayamnya Nanti Mau digoreng Jadi setengah matang Matang Gak apa-apa sih Nanti tinggal goreng Aja Masukkan ayam Ini udah mendidih ya Masukkan ayamnya Semua Kalau udah Ungkap Kurang lebih 15 menit lah Nah ini Saya tambahkan Kunyit ya Yang digoreng lagi Sama Mengkuas Jadi lebih banyak Kunyit Di wangi ya Nah kita Kebus Lagi Jadi baru Satu sendok teh ya Tambah Baru saja Garamnya Biar Asin Meresap Sampai Dagingnya ya Karena kan Mau digoreng Tidak makan Kuahnya Ini cukup ya Oke Tidak apa-apa Ini Kuahnya Apa namanya Sisa ya Ini ayamnya kan Udah Matang Nanti tinggal Goreng Ayamnya Nah kuahnya Bisa untuk Masak yang lain Tambahan Seperti tempe Tahu Masukkan aja Kesini Bus ya Jadi tempe Tahu kuning Juga Nah ini Kita Matikan Apinya Lalu ambil Beberapa Lalu kita Goreng Goreng Sampai Kering Sepan Kering Nah Jadi Siap Disantap Pakai Nasi Uduk Nasi Putih Hangat Enak Ya Plus sambal Terasi Atau sambal Apa aja Oke Selamat mencoba Selamat mencabat Selamat mencabat Terima kasih.